Intro Ingin beli mobil mewah bekas atau tidak tertipu? Ini dia tips membeli mobil mewah bekas Ketika akan membeli sebuah mobil mewah bekas di sebuah showroom Tentunya seorang konsumen harus cermat dalam memilih dan memeriksa kondisi seluruh sektor dalam mobil yang akan dibeli Eits, sebelum lanjut ke pembahasan, subscribe dulu ya Dan jangan lupa klik like dan klik gambar lonceng supaya dapat notifikasi terbaru video kami Cara ini sebagai tindakan guna memastikan bahwa kendaraan masih normal, tidak cacat dan tidak ada bekas kecelakaan ataupun kerusakan parah Apalagi jika pihak showroom menyembunyikan kecacatan dengan perbaikan tampilan sehingga akan tampak mulus seperti baru Tentu seorang konsumen harus teliti dan berhati-hati dalam memilih mobil mewah bekas Untuk mengetahui kondisi asli mobil bisa dilihat dari salah satu bagian, salah satunya pada sektor interiornya Mobil mewah yang sering dikenderai biasanya memiliki ruang kabin yang tidak serapi kendaraan mewah meskipun sudah dilakukan reparasi Lihat dari jok sopir dan setir Kalau mobil yang sudah banyak jalan, biasanya pelapis kulitnya sudah tipis Kalaupun diganti, akan beda dengan yang lainnya Jok bawaan sama yang diganti, berbeda Makanya, pembeli harus teliti dalam membeli mobil mewah bekas Dengan mengecek dan meneliti kondisi mobil pada ruang kabin Pembeli pun juga akan bisa mengetahui apakah mobil pernah menjadi korban banjir atau tidak Biasanya, mobil yang pernah terendam banjir akan memiliki bau yang khas Ia juga menambahkan bahwa bau ini sangat sulit untuk dihilangkan Pembeli yang akan membeli mobil bekas akan lebih paham Dan mengenali mobil mana yang masih normal dengan yang sudah cacat Serta pembeli pun tak akan mudah ditipu oleh penjual Nah, itu tadi informasi yang dapat kami berikan Tunggu video selanjutnya Jika ingin memberi tips atau mengajukan pertanyaan Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Terima kasih